Intro Halo, berjumpa lagi kita di dalam Penom Channel ya Oke, untuk hari ini saya akan mempersembahkan satu senjata zaman dahulu yaitu kaum Dayak ya Ataupun kaum Iban Dan ada juga senjata ini sama digunakan oleh kaum-kaum Dayak yang lain di Negeri Sarawak ya Pada hari ini saya akan mempersembahkan kepada Anda yaitu hilang mandau ataupun nyabur ya Oke, disini kita dapat melihat keunikan barang hilang yang dibuat dengan seni yang sangat halus ya Daripada yang kita teliti pada sekarang ini, ini adalah jenis mandau yang modern ya Modern yang telah dihalusi menggunakan mesin buat masa sekarang Berkenaan dengan bilah matanya Bila matanya juga diukir oleh tukang besi yang terkenal Ataupun kami sebut sebagai ngambuh ya Ngambuh dukuk Ya Disini kita melihat pada pangkal dan hujung hulunya Ini semuanya dililit dan dicorak menggunakan lilitan rotan Ataupun untuk yang terbaru sekarang mereka menggunakan tangsi ataupun tali yang berwarna warni ya Ini adalah contoh-contoh mandau yang saya pamerkan disini Zaman dahulu ketika orang Dayak ataupun kaum Iban berperang ya Mereka menggunakan senjata ini untuk memenggal kepala musuh ya Ataupun lebih dikenali kami sebagai peperangan ngayau ya Oke, ngayau ini akan diketuai oleh seorang ketua bujang berani kami orang Iban ya Pada yang ini pula kita melihat ukiran-ukiran yang agak menarik ya Ini telah dibuat oleh datuk nenek moyang Oleh datuk nenek moyang sebelah istri saya ya Yang ini dibuatnya kira-kira masih baru juga Tapi masih menampilkan ciri-ciri tradisional ya Ataupun masih mengekalkan ciri-ciri asal mandau Pada zaman dahulu kaum Iban berperang menggunakan senjata ini untuk memenggal kepala musuh Dulu sesiapa yang pergi mengayau mereka akan membawa parang ini Dan beberapa lagi senjata-senjata lain seperti tombak ataupun perisai Yang kami kenali sebagai sangkuh ataupun terabai ya Di sini kita melihat ada salah satu mandau yang mempunyai ukiran pada tanduk ya Tanduk rusa ataupun kijang Ini diperbuat daripada tanduk hulunya Oke Berkenaan dengan ukiran pada tanduk itu saudara ya Jika anda belum pernah memenggal kepala ataupun bermandikan darah tangan anda ya Untuk membuat ukiran di atas tulang ataupun tanduk Kalau bagi kepercayaan masyarakat kami di sini lah Ianya tidak diperbolehkan Karena ia akan menyebabkan anda Kehilangan nyawa Ataupun tidak Hidup anda tidak akan tentram lah Jika anda melihat ukiran di sini ya Sangat unik sekali Orang zaman dahulu tangannya memang halus sekali Anda lihat lah Kecantikan mandau ini Bagi tali ini Ia adalah kami sebut sebagai kawit ya Kawit ataupun simpai Simpai ada terdapat berbagai-bagai jenis ya Seperti simpai pusat Simpai pusat bedus Itu adalah untuk sebutan Bagi kami di sini ya Kawit belit dan pelbagai lagi yang saya tidak sebutkan di sini Anda boleh merujuk pada mana-mana sumber rujukan yang Anda boleh percayai Ataupun anda cari di mana-mana bagian internet ya Ataupun google ya Saya tidak akan menyebutnya dengan lebih jelas di sini Mungkin ada di antara anda yang lebih jelas mengenai ini Anda boleh Memberikan komen Ataupun Lontaran pandangan anda Pada Video saya pada kali ini ya Kepada Seseapa yang baru saja Mengikuti channel ini Dan mengikuti Menonton video saya Saya mengucapkan selamat datang Kepada semua Dan bagi yang belum subscribe Silah subscribe di channel saya ya Jika anda ingin lebih Mengetahui Selanjutnya Dalam pelbagai cerita Yang saya akan bersembahkan untuk anda Di masa-masa akan datang Dan terima kasih juga Kepada subscriber-subscriber yang telah Selama ini Yang telah support saya Untuk menyedia Dan menghidangkan Video-video yang menarik Untuk anda semua ya Oke Kita akan melihat Keunikan mandau ini Sedara Ya bukan dibuat oleh Calang-calang orang ya Oke Sekarang Kita akan melihat Satu lagi Ini dia Ini adalah Nyabur ya Seperti yang anda lihat Di sana Ada satu bentuk yang timbul di atas Soya Bebentuk tanduk Itu adalah kami panggil Butuh kunting Jika anda seorang yang belum lagi bermandikan darah Ataupun Belum pernah membunuh Sesiapa Sesiapa ataupun Memenggal kepala Anda tidak boleh membuat Sebegitu ya Sedara Ini akan melemah Kesemangat anda Dan menyebabkan anda Kehilangan nyawa Ini adalah berdasarkan Untuk kepercayaan kami lah Untuk Masyarakat lain Saya tidak tahu Kalau masyarakat Iban Memang beginilah Dia punya Hadat dan Caranya ya Itu Pantang larang Datuk nenek Moyang kami dulu Pada Nyabur ini juga Kita ada melihat Satu Kain merah ya Di atas kain merah ini Di dalamnya Adalah Azimat Ataupun Tangkal Yang mempunyai kuasa sakti Yang membolehkan Seseorang Bila pergi Mengayau Atau berperang Menggunakan senjata ini ya Mereka akan kebal Lincah Dan kuat Selain daripada itu Mereka boleh gaib Ketika bertempur Inilah Yang Uniknya Pada Nyabur ini ya Ini Nyabur ini adalah Milik Sebelah Datuk Saya ya Saya telah Menyimpan Untuk sekian lama Untuk Sekurun lamai Sudah ya Kita melihat bagian Hulunya pula Hulunya ini Dibuat daripada Tanduk rusak juga ya Tulang Dan Seperti yang sebenarnya Saya sebut tadi Kita tidak boleh Membuatnya Jika kita Belum lagi Bermanikan darah Ataupun Belum lagi Mengambil nyawa Daripada seseorang ya Tidak Dibenarkan Tapi buat masa sekarang Kita tidak lagi Menggunakan senjata ini Untuk Berperang Dan Membunuh Ini Kita simpan Sebagai harta Pesaka Yang tidak Ternilai Harganya Dan bolehlah Untuk Menjadi Tetapan Anak Cucu Dan cicit Kita pada Satu hari Nanti Oke Kita akan melihat Bagian-bagian yang menarik ya Pada Nyapur ini ya Yang di kain merah Itulah Disimpannya Segala-segala Tangkal Dan azimat Berperang ya Oke Itu saja Untuk Saya Pada hari ini Terima kasih Kepada Yang menonton Sampai jumpa